Paham Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun dilanjutkan dengan Zanbei yang menerima kabar Jika di kerajaan Tianza beredar kabar jika dirinya di fitnah merencanakan pemberontakan Sehingga sahabat dan keluarganya saat ini sedang dalam bahaya Bahkan ibunya yang merupakan seorang selir kerajaan pun dikurung Oleh sebab itu mereka pun berangkat menuju kerajaan Tianza Namun ketika melewati sebuah hutan Mereka pun diadang oleh pasukan kerajaan Tianza Mereka pun lalu bertarung melawan pasukan tersebut Yalansu yang tidak sadarkan diri dibawa kembali keluar hutan oleh Kyucheng Sementara Zanbei dan yang lainnya melanjutkan perjalanan Namun mereka kembali menemui bahaya Secara tanpa diduga Zanbei jatuh ke dalam pasir hisam Dan tiba-tiba muncul semut hitam kanibal pemakan bangkai ke arah mereka Untuk menyelamatkan yang lain General Zee pun mendekati semut tersebut Dan mengorbankan tangannya untuk dimakan para semut Yang pada akhirnya Zanbei bisa diselamatkan Namun dia sangat sedih karena sudah banyak pengorbanan nyawa yang terjadi Di saat Fuyau akan mengambil air tiba-tiba dia bertemu dengan Zhang Wuji Ia sangat senang lalu memeluknya dan mereka pun saling melepaskan rindu Namun Fuyau mulai curiga jika itu bukanlah Zhang Wuji Dia lalu menusuknya dan seketika muncul aura hitam yang menyerangnya Sedangkan di Kerajaan Tujuh Bintang Saat ini perselingkuhan permaisuri yang bersama Menteri Zhang Jia telah diketahui oleh Sang Raja Sehingga para prajurit istana akan menangkap mereka Namun Zhang Jia langsung bertarung dengan prajurit tersebut Dan pertarungan pun terhenti ketika permaisuri menyuruh Zhang Jia kabur dari istana Jika tidak maka dia mengancam akan bunuh diri Sehingga Zhang Jia pun pergi meningkalkan tempat tersebut Yang tiba-tiba muncul Sang Raja dengan sengaja membiarkan Zhang Jia kabur dari istana Dengan mengatakan jika permainan baru saja dibulai Fuyao yang terbangun dikejutkan dengan kehadiran Zhang Wuji yang menemaninya Namun Fuyao meragukan apakah itu Zhang Wuji yang asli Yang akhirnya Fuyao pun menjadi yakin jika pria ini memanglah Zhang Wuji Dia pun menangis lalu memeluknya Fuyao bertanya apa yang telah terjadi dengannya di Gurun Kea Sebelumnya dia telah melihat Zhang Jun membakar jasad yang dipercaya itu adalah jasad Zhang Wuji Zhang Wuji bercerita jika sebelumnya dia memang hampir mati di Gurun Kea Beruntung Yun Bao datang memberikan buah pengumpul jiwa sehingga dia bisa selamat Saat ini Fuyao pun menangis dan bahagia Karena Zhang Wuji selamat dan dia meminta Zhang Wuji untuk tidak meninggalkannya lagi Akibat sebelumnya menyelamatkan Fuyao Zhang Bei terluka parah dan belum sadar setelah terkena serangan aura hitam Nyawanya hanya bisa tertolong dengan bantuan Loncing Sengkun Sementara itu Zhang Sun sedang berkunjung ke Istana Tiansa untuk menemui Raja Zhang Cheng Dengan memberikan Loncing Sengkun kepadanya yang telah ditemukannya Bahkan ia pun meminta bantuan kepada Sang Raja Karena dia harus melewati Gerbang Langit supaya bisa diakui sebagai calon bawah Aris Kerajaan 7 Bintang oleh 5 wilayah Sehingga Raja Zhang Cheng pun memincamkan Loncing Sengkun kepadanya Agar dapat melewati Gerbang Langit Sedangkan di sisi lain Fuyao yang bersedih dan khawatir karena kondisi Zan Bei yang belum juga membaik Lalu Zhang Wuji yang datang menghibur Fuyao dengan mengatakan bahwa ia akan selalu membantunya Dan Zhang Wuji menunjukkan Loncing Pengumpul Bumi yang Fuyao ambil di gunung sebelumnya Apabila Loncing itu digunakan bersama Loncing Sengkun Maka bisa digunakan untuk menyembuhkan Zan Bei Mereka yang mengataui jika Loncing Sengkun di Istana Kerajaan Tiansa Mereka pun segera menyusup ke dalam istana tersebut Fuyao dan Yalanzu mengalihkan perhatian penjaga dan Zhang Wuji mengambil Loncing Sengkun Yang akhirnya berhasil mencuri Loncing tersebut Bersama dengan Loncing Pengumpul Bumi yang ditemukan Fuyao Loncing Sengkun tersebut mereka gunakan untuk menyembuhkan Zan Bei Namun Zan Bei masih belum tersadar Dan Xiao Qi yang dulu sempat lama memegang Loncing Sengkun Menyadari jika Loncing yang telah mereka dapatkan adalah palsu Fuyao yang berniat segera kembali ke Istana Tiansa untuk mengambil Loncing tersebut Tapi dihalangi oleh Zhang Wuji Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencuri Loncing itu Ketika Zan Sun akan menggunakannya untuk melewati kerbang langit Saat ini Yalanzu dengan setia menjaga dan merawat Zan Bei Selama dia tidak sadar Kesokan paginya dia mencari Fuyao Dan yang lainnya tapi mereka semua tidak ada di sana Kemudian Yalanzu yang bertemu dengan Xiao Qi mendapatkan kabar jika semua orang sedang pergi Yang membuat Yalanzu marah karena merasa ditinggalkan oleh mereka Dan tidak ada lagi yang peduli kepada Zan Bei Sedangkan Fuyao dan Zhang Wuji sedang memasuki gerbang langit Dan mereka menunggu Zhang Sun yang belum tiba di sana Di dalam goa tiba-tiba muncul kekuatan yang membuat Fuyao dan Zhang Wuji terpisah Masing-masing dari mereka bertemu dengan sosok yang mirip dengan diri mereka sendiri Yalanzu yang merasa sedih dengan mengira semua orang pergi karena sudah tidak pulih kepada Zan Bei Ia kemudian akan menggunakan jurus rahasia dari suku Gyeongye untuk menyembuhkannya Walaupun jurus ini sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa penggunanya Di gerbang langit saat itu Zhang Wuji dan Fuyao menghadapi kembarannya masing-masing Fuyao di-hypnotis oleh kembarannya sehingga mengalami halusinasi Dan mengikuti kembarannya pergi ke suatu tempat Sedangkan Zhang Wuji bertarung sengit melawan kembarannya dan berhasil mengalahkannya Meskipun akhirnya kehilangan banyak tenaga Zhang Wuji lalu menyembuhkan dirinya sendiri Namun ketika sedang meditasi dia melihat Fuyao dibawa oleh kembarannya ke suatu tempat Ia pun berteriak memanggil Fuyao membuatnya yang dalam keadaan teripnotis tiba-tiba menjadi sadar Dia lalu bertarung dengan kembarannya namun teknik dan tenaga yang digunakan mereka sama Yang akhirnya Fuyao pun seperti menyadari sesuatu dengan melukai lehernya sendiri Dan dengan seketika kembarannya itu pun lenyap dari sana Sedangkan Fuyao sendiri akhirnya tidak sadarkan diri Zhang Wuji yang datang segera mengampiri dan berusaha membangunkan Fuyao Namun tiba-tiba Zhang Sun muncul dan bertarung dengan Zhang Wuji Dikarenakan Zhang Wuji sudah kehabisan tenaga Dia pun terdesak dan tertarik ke dalam pusaran energi Fuyao yang sudah terbangun segera membantu Zhang Wuji menghadapi Zhang Sun dan menendangnya Yang membuat Zhang Sun tertarik ke dalam pusaran energi tersebut Namun Zhang Sun yang ketakutan memohon kepada mereka untuk menyelamatkannya Ditambat lain Ye Lan Zhu yang menggunakan teknik rahasia Kiong Ye berhasil menyembuhkan Zhang Bei Namun akibat menggunakan jurus tersebut ia pun langsung mengalami kebutaan Dan ia pun memohon kepada Xiao Qi untuk tidak mengatakan hal ini kepada Zhang Bei Agar Zhang Bei tidak merasa bersalah Setelah semuanya selesai Zhang Sun pun keluar dari sana Namun kemudian semua orang pun terkejut karena Zhang Wuji juga keluar dari gerbang langit tersebut Yang ternyata sebelumnya di dalam gerbang langit Fuyao dan Zhang Wuji menyelamatkan Zhang Sun Dengan meminta obat penawar dari racun pengunci jiwa yang dideritai oleh Fuyao Sehingga Zhang Sun pun mengatakan jika darahnya adalah satu-satunya obat penawar untuk racun tersebut Singkatnya mereka pun bertemu dengan Zhang Yu dan kemudian membuatkan obat penawar dari darah Zhang Sun Yang akhirnya mereka pun berhasil menghilangkan racun dari dalam tubuh Fuyao Namun Zhang Yu menemukan ada sesuatu di dalam denyut nadi Fuyao Sehingga ia pun bertanya kepada Zhang Wuji tentang apa yang terjadi di dalam gerbang langit sebelumnya Ia mencurigai jika Fuyao bukanlah sekedar murid dari perguruan jiwa mistis Karena teknik segel yang digunakan pada tubuh Fuyao adalah teknik yang telah lama hilang dari lima wilayah Sehingga Zhang Wuji hanya berkata biar bagaimanapun Fuyao tetap lah wanita yang selalu dicintainya Namun dalam hatinya dia pun gelisah karena teringat perintah gurunya dulu Untuk membunuh gadis pemilik batu lima warna tersebut Setelah Zhang Bei telah siuman Fuyao pun sering merawat dan menemani Zhang Bei yang hal itu dilihat Zhang Wuji yang membuatnya cemburu Bahkan ia pun mengatakan jika Zhang Bei sudah sembuh Dia bisa makan obat sendiri dan tidak perlu dibantu oleh Fuyao lagi Di saat di luar Zhang Wuji mengatakan jika Fuyao tidak perlu merawat Zhang Bei Dikarenakan seharusnya ada Yalansu disana Namun semenjak Zhang Bei sembuh mereka tidak pernah melihat Yalansu yang keluar dari kamarnya Sehingga mereka pun mulai curiga jika sesuatu telah terjadi terhadap Yalansu Mereka lalu bertanya kepada Xiao Qi yang kemudian menceritakan jika untuk menyembuhkan Zhang Bei Yalansu telah menggunakan teknik penyembuhan dari Kyung Ye sehingga membuat matanya menjadi buta Mereka yang terkejut kemudian langsung mendobrak kamar Yalansu yang ternyata ia sudah pergi dari sana Dengan meninggalkan sebuah surat yang isinya ia menitipkan Zhang Bei kepada mereka Fuyao dan Zhang Wuji sedang berada di kota untuk mencari Yalansu Dan disana mereka melihat para pejabat yang setia kepada Zhang Bei ditangkap prajurit Tiansa Tiba-tiba muncul seseorang memberikan kertas berisi tulisan untuk bertemu di bukit tebing teguh Zhang Bei yang mengataui bahwa Yalansu telah menyelamatkannya Ia pun kaget dan segera bergegas mencari Yalansu Dan dia pun diberikan surat oleh Zhang Wuji yang didapatkannya tadi di kota Kemudian mereka pun pergi ke bukit tebing teguh untuk menemukan Yalansu Lalu sekar burung menjatuhkan sesuatu yang ternyata itu adalah barang milik Yalansu Zhang Bei kemudian memasuki istana ilusi dan bertemu dengan Pai Luan Saat itu Pai Luan menyuruh Zhang Bei untuk membawa wanita tersebut atau dia akan membunuhnya Sehingga pertarungan pun terjadi Pai Luan lalu mengeluarkan Yalansu dengan mengancam akan membunuhnya Namun Zhang Wuji muncul dan mengalahkan Pai Luan dengan mudahnya Bahkan ia menyuruh Zhang Bei membawa Yalansu pergi dari sana Sementara dia akan menahan Pai Luan dan pertarungan pun terjadi kembali Singkatnya mereka pun telah sampai di penginapan Lalu Zhang Bei mengucapkan terima kasih atas semua yang dilakukan oleh Yalansu Dia tidak akan membiarkan Yalansu mengalami bahaya kembali Namun Yalansu tidak butuh simpati dan rasa kasihan dari Zhang Bei Pengorbanan yang dia lakukan itu karena dia mencintainya Sambil berkata jika dia akan terus menunggu Zhang Bei Dia sangat yakin jika orang yang akan dicintai oleh Zhang Bei adalah dirinya sendiri Setelahnya Zhang Bei minum arak bersama Zhang Wuji Ia baru menyadari agar bisa melindungi orang lain Dia harus kuat dan tidak membiarkan musuh mengincaknya Sehingga ia pun berencana akan melawan Raja Zhang Cheng Tapi ibunya masih menjadi tahanan mereka Mendengar hal tersebut Zhang Wuji pun mengatakan jika dia akan membantunya Dan Fuyao yang baru datang pun mengatakan jika dia juga akan membantunya Singkatnya pada saat perayaan ulang tahun Raja Zhang Cheng Zhang Wuji datang memberikan selamat kepadanya Sementara itu Zhang Bei dan Fuyao yang menyamar menjadi pelayan Mereka pun menuju ke istana megah barat tempat ibunya Zhang Bei ditahan Namun penyamaran mereka berdua diketahui oleh Jenderal Prajurit Yansha Sehingga mereka pun bertarung dan Zhang Bei pun berhasil membunuhnya Setelah itu mereka pun berhasil menemukan tempat ibu Zhang Bei ditahan Fuyao yang menyamar sebagai pelayan mengantarkan makanan ke ibu Zhang Bei Dengan mengatakan jika dia adalah temannya Zhang Bei Dan Fuyao pun membawanya untuk bertemu dengan Zhang Bei Sementara itu kematian Jenderal Tian setelah diketahui oleh Sang Raja Sehingga ia pun mencurigai jika Zhang Bei berada di sana Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk mencarinya di istana megah barat Ibunya yang menjadari jika ada banyak para prajurit yang akan datang Ia lalu menyuruh Zhang Bei untuk segera pergi dari sana Tapi sebelumnya ibunya memberikan tusuk rambut miliknya kepada Zhang Bei Setelah bertemu dengan ibunya Ia mendapatkan sebuah kertas yang tertulis jika sebenarnya Raja terdahulu Mewariskan tatanya kepada Zhang Bei Sehingga Zhang Bei dan kawan-kawan kemudian membicarakan rencana menghadapi Raja Zhang Zheng Namun permasalahannya Zhang Bei hanya memiliki 3000 pasukan badai hitam Mereka perlu ditambahkan prajurit untuk menghadapi pasukan yang dimiliki oleh Raja Zhang Zheng Kemudian Zhang Bei pun lalu memutuskan untuk kembali ke Gurun Kea Dia akan menemukan prajurit rahasia pasukan badai hitam yang tersembunyi selama ribuan tahun Dan dengan pedang liar naga biru yang ada di tangannya Maka pasukan badai hitam akan mengikutinya Sementara setelah kematian Sang Jendral Rajaan Tiansha akan mengadakan pertandingan untuk menentukan jendral yang baru Sehingga Zhang Wuji melihat peluang untuk mereka Dengan membutuhkan seseorang berada di dalam Rajaan Tiansha Oleh sebab itu Zhang Wuji meminta Fuyao mengikuti pertandingan tersebut Dengan menyamar sebagai Jiang Feng pengawal rahasianya Pemilihan jendral pasukan emas di Rajaan Tiansha akan dimulai Dimana persyaratannya adalah siapapun yang bisa menuliskan namanya di balok es Maka dia diperbolehkan mengikuti kompetisi tersebut Beberapa orang dimulai maju ke depan dan menuliskan nama mereka pada balok es Lalu Fuyao pun datang mengukir nama Jiang Feng hanya dengan menggunakan jarinya Yang membuat semua orang ada di sana kagum melihat aksinya itu Kemudian Zhang Wuji datang memainkan sandiwaranya bersama Fuyao Ia memanggil Jiang Feng memintanya untuk segera kembali Namun Jiang Feng akan mengikuti kompetisi menjadi jendral Karena selama dia bersama Zhang Wuji Ia tetap tidak pernah mendapatkan gelar tersebut Sehingga berita keributan antara Zhang Wuji dan Jiang Feng sampai ke telinga Raja Zhang Cheng Dan mereka mengataui jika ternyata Jiang Feng adalah pengawal rahasia Zhang Wuji sejak kecil Sementara itu Song Yu telah mendapatkan kabar jika Gizhen telah kabur dari penjara kerajaan Taiwan Dan sekarang tidak diketahui keberadaannya Sehingga Zhang Wuji dan Zhong Yu merencanakan sesuatu untuk memancing Gizhen keluar dari persembunyiannya Singkatnya kompetisi pemilihan jendral baru segera dimulai Pada babak pertama semua peserta menjadi target pembunuhan dari penjaga rahasia kerajaan Peserta yang lolos adalah mereka yang mampu memasuki istana hidup-hidup Dan waktu yang ditentukan pun telah habis sehingga Fuyao dan Zhong Yu berhasil memasuki balai istana Namun yang mengejutkan adalah Kiyun, putrinya Gizhen juga mengikuti seleksi tersebut Dimana saat ini ayahnya sedang sakit parah dan hanya Zhong Yu yang mungkin bisa menyembuhkannya Pada babak berikutnya adalah untuk mengambil sebuah burung yang digantung Yang dibawanya terdapat sebuah pisau yang tajam Lalu pertahanan pun dimulai Yang akhirnya sekarang tersisa hanya dua peserta saja Yaitu Fuyao bersama Zhong Yu dan mereka pun kembali bertarung Yang akhirnya Fuyao pun berhasil mengalahkan Zhong Yu Dan berhasil menangkap karung yang hampir jatuh menancap pisau tersebut Ketika karung itu dibuka Fuyao pun terkejut Yang di dalamnya ternyata adalah ibunya Zhanbei Yang akan mati jika saat itu Fuyao tidak berhasil mendapatkan karung tersebut Setelah menjadi pemenang dalam kompetisi resmi Fuyao pun menjadi seorang jenderal pasukan Tiansha Dia diajak oleh Raja Zhang Zheng mengunjungi koleksi barang-barang berharganya dari kerajaan Tiansha Setelah keluar dari ruangan Fuyao pun dihampiri oleh Zhang Heng Dengan mengatakan jika dia merasa pernah bertemu dengan orang yang mirip dengan Fuyao Namun orang itu adalah seorang gadis yang ditemuinya di kerajaan 7 bintang Dan pada malam harinya Fuyao pun memasuki kamarnya Dengan mengataui jika Zhang Heng ada di kamar tersebut Fuyao pun menceritakan jika Zhang Heng yang sepertinya akan menjadi penghalang rencana mereka Karena dia tidak mencurigai penyamarannya Namun Zhang Heng sepertinya sudah mempunyai rencana yang lain Sedangkan Zhanbei yang dalam perjalanan menuju kurun kia Melihatnya Lansu yang mulai kelelahan Dia lalu memutuskan untuk menginap di sebuah perkampungan Namun malam harinya terjadi kebakaran di kampung tersebut Oleh beberapa orang berpakaian hitam Yang ternyata itu ulah dari pasukan kerajaan Tiansha Sebelumnya kerajaan Tiansha akan membeli lahan di kampung itu Namun warga di sana menolak untuk menjualnya Sehingga mereka pun akan menangkap para penduduk tersebut Dan Zhanbei yang melihat penindasan itu pun langsung menghajar pasukan itu semua Setelah itu Zhanbei meminta pasukannya menjemput Yalanzu kemudian lari dari sana Dan mereka pun dikejar oleh pasukan kerajaan Tiansha Hingga mulai terdesak di tepi sebuah jurang Zhanbei yang hampir terkena serangan musuh Namun Yalanzu menghalanginya Yang membuatnya terkena sabetan pedang dan terluka Sementara itu Raja Zhancing mendapatkan kabar di karimau daratan es telah muncul Dia lalu memutuskan untuk pergi berburu Di dalam pemburuan tersebut Raja Zhancing mengajak Fuyao ikut bersamanya Dan pediduga mereka pun disergap oleh sekelompok orang berpakaian hitam Fuyao pun bertarung melindungi sang raja yang membuat lengannya terluka Yang ternyata itu semua adalah rencana dari Zhanguji Dia mengirim para bawahnya dan sengaja membuat luka kecil pada Fuyao Dan dikarenakan kejadian tersebut Sang raja akan memberikan hadiah kepada Fuyao Dengan bertanya hadiah apa yang diinginkan oleh Fuyao Fuyao lalu menggunakan kesempatan ini untuk meminta kekuasaan memerintah pasukan emas Tianha Yang membuat sang raja berpikir mengenai permintaan Fuyao tersebut Dan tiba-tiba Zhang Heng datang dengan mengatakan Jika jenderal baru Tianza adalah Jiang Feng yang palsu Dia lalu membuktikan dengan memberikan surat dari Zhang Sun kepadanya Namun Fuyao tetap berkata jika dia adalah Jiang Feng yang asli Dengan mengatakan jika Zhang Heng telah sengaja memfitnah dirinya Dikarenakan dia telah mengataui rencana pemberontakannya Yang telah merekrut banyak pasukan dengan membeli para tentara bayaran Dan menyimpan khas negara untuk membangun kekuatan merebut tahta Sehingga untuk memastikan tuduhan Fuyao tersebut Sang raja memerintahkan pengawalnya untuk memeriksa kediaman Zhang Heng Yang ternyata di kediamannya ditemukan harta dan senjata dalam jumlah yang sangat banyak Setelah mengataui hal tersebut Zhang Heng dimasukkan ke dalam tahanan Sedangkan Jiang Feng atau Fuyao diberikan penghargaan dan mewenang Untuk mengendalikan pasukan emas Saat itu sang raja memutuskan untuk menghukum mati Zhang Heng dengan menggunakan arak beracun Fuyao pun mengantarkan arak beracun tersebut ke dalam sel tahanan Zhang Heng Dan saat ini Zhang Heng sangat menyesali kesalahannya dulu yang telah membunuh saudara-saudaranya Atas perintah raja Zhang Cheng Sementara itu rombongan Zhanbei berada di Kurunkia untuk menemui pasukan badai hitam Dia menggunakan pedang liar naga biru miliknya untuk memanggil prajurit rahasia tersebut Dan tidak lama kemudian pasukan badai hitam pun muncul Zhangbei pun memperkenalkan dirinya sebagai putar Raja Tiansha tertahulu dan cucu dari Jendel Zhao Dia mengajak pasukan rahasia tersebut untuk bergabung dengannya melawan Raja Tiansha Zhangbei pun berjanji akan membebaskan kutukan turun-temurun dari pasukan badai hitam Dengan menggunakan lonceng Sengkun dan lonceng pengumpul bumi Namun pemimpin pasukan rahasia tidak mempercayai Zhangbei begitu saja Dia meminta persyaratannya nyawa sebagai bukti ketulusan janjinya Prajurit pahuan Zhangbei pun menawarkan diri untuk mengorbankan nyawa mereka Namun ketua badai hitam tersebut menginginkan seorang wanita yang berarti itu adalah nyawanya Yalansu Namun Zhangbei tentu saja menolak persyaratan tersebut Dan Yalansu segera mengambil pedang dan hendak membunuh dirinya sendiri Dan Zhangbei pun lalu menusuk dirinya sendiri dengan pedang miliknya Dengan mengatakan dia rela mengorbankan hidupnya untuk kedamaian Kerajaan Tiansha Melihat keseriusan Zhangbei, para pasukan badai hitam berlutut mengikutinya Dan bersamaan dengan itu muncul kekuatan mistis yang membuat Zhangbei sembuh secara ajaib Sedangkan di Kerajaan Tiansha, Sang Raja mengirimkan 50 ribu prajurit untuk mencari buah manusia es Buah langkah tersebut hanya terdapat di perbatasan antara dataran rumput dan hanya menghasilkan buah selama hari yang pun beku Namun Fuyao mempertanyakan keputusan Sang Raja dengan mengarahkan prajurit untuk mencari buah itu Sang Raja hanya menyisikan 100 ribu prajurit di istana Namun Sang Raja berkata jika hal itu tidak masalah karena hanya untuk beberapa hari saja Tidak lama kemudian seorang pelayan memberitahukan jika Zhangbei sedang bergerak dengan pasukannya Mereka hanya berjarak kurang dari 100 mil dari kota Tiansha Mendengar informasi ini Sang Raja mulai panik dan Fuyao mengusulkan Sang Raja untuk meminta bantuan Sang Raja Karena saat ini Sang Raja memiliki 100 ribu prajurit Sementara itu di tempat lain Sang Raja melakukan raga sukma untuk pergi ke perguruan Cakra Walakuno Sang Guru menanyakan perkembangan gadis memiliki batu lima warna Dan Sang Raja berkata jika dia belum berhasil menemukan gadis tersebut Sehingga atas kelelayan Sang Raja dalam tugasnya Sang Guru pun memberikan hukuman kepada Sang Raja Kiyuchek yang melihat Sang Raja tidur sambil kesakitan Segera mencari bantuan bersama dengan itu Fuyao pun datang di tempat tersebut Namun ketika dia memasuki kamar, Sang Raja terlihat baik-baik saja Saat itu Fuyao mengabarkan apa yang telah terjadi di istana Tiansha Dan Sanbei pun telah berhasil membawa pasukan badai hitam Tiba-tiba seseorang mengabarkan jika Zong Yu dan Yun Hen pergi menemui Kijen Sehingga Zong Wu Ji pun lalu segera menyusul mereka Saat itu Zong Yu mendatangi kediaman Kijen untuk menuntaskan dendamnya Di sana dia bertemu dengan Kiyun Dimana dari dulu Kiyun sangat tulus pencintai Zong Yu Namun karena dendam Zong Yu kepada ayahnya yaitu Kijen Dia selalu mengacukan Kiyun Dan ketika Zong Yu memasuki ruangan dengan melihat Kijen yang sedang sakit parah Ia pun memeriksa nadi Kijen yang ternyata itu adalah sebuah cebakan Yang membuat Zong Yu tidak sadarkan diri Ketika Zong Yu yang kembali tersadar Yun Hen sudah ada bersamanya dengan keadaan terikat di sebuah tiang Kijen lalu melepaskan ikatan Yun Hen dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup Bahkan berjanji akan menikahinya dengan Kiyun Asalkan dia bersedia membunuh Zong Yu Di saat Yun Hen mengayutkan pedangnya yang ternyata dia melepaskan ikatan Zong Yu Dan mereka berdua kemudian menyerang Kijen Namun mereka berdua kalah Dikarenakan Kijen bukanlah tandingan mereka Dan di saat Kijen akan melakukan serangan ke arah Zong Yu Tiba-tiba Kiyun datang melindungi Zong Yu yang akibatnya ia terkena serangan ayahnya sendiri Yang membuatnya sekarat Kijen tidak menyangka jika putrinya akan melakukan hal bodoh tersebut Dia lalu melampiaskan amarahnya kepada Zong Yu dan menyerang Zong Yu tanpa ampun Namun Kijen tidak berhasil membunuhnya Yang ternyata Kiyun telah memberikan Dragon Scale Armor miliknya kepada Zong Yu Melihat kejadian tersebut Kijen sangat kecewa dan putus asa Dia juga sangat bersedih karena akan kehilangan satu-satunya putri yang dimilikinya Kijen lalu mengarahkan serangan ke kepalanya sendiri Dengan dalam keadaan sekarat dia lalu memeluk putrinya dan meninggal di sana Serangan Kijen yang mengenai Kiyun mengandung racun penghancur tulang Zong Yu sangat sedih karena dia tidak mampu untuk menyembuhkan Kiyun Lalu Zong Yu datang memberikan buah pengumpul jiwa Yang itu adalah jalan terakhir untuk menyelamatkan Kiyun Kiyun mulai menunjukkan tenat ada kehidupan dan masih ada kesempatan untuk selamat Zong Yu pun lalu membawa Kiyun pergi dari sana Dan dia akan mencari cara agar bisa menyembuhkan Kiyun Walaupun itu membutuhkan waktu seumur hidupnya Di sana Tiansha Fuyao menghadap Sang Raja Untuk mengabarkan jika Sang Huji akan meminjamkan pasukannya Dengan syarat Sang Raja harus meminjamkan semua pasukannya Kerajaan Tiansha Selama beberapa waktu kepada Sang Huji Untuk menunjukkan kehebatannya kepada Kerajaan Tujuh Bintang Sang Raja yang mulai berpikir Tiba-tiba seorang prajudit melapor jika pasukan Zanbei Hanya berjarak 25 km dari kota Sang Raja yang seketika panik akhirnya menyetujui semua persyaratan tersebut Mereka lalu menemui Sang Huji Dan menyerahkan pelakat militer pasukan Kerajaan Tiansha kepada Sang Huji Saat itu Zanbei akhirnya tiba di depan gerbang kota Tiansha Dia meminta penjaga kota membuka gerbang Agar tidak ada pertempuran darah Walaupun pasukan penjaga kota sangat menghormati Zanbei Namun mereka tetap harus mengikuti perintah Sang Raja Untuk mempertahankan gerbang Sehingga pasukan badai hitam pun bertempur mengalahkan pasukan penjaga kota tersebut Setelah itu pasukan badai hitam tidak bisa lagi masuk ke kota Dikarenakan ada segel yang menahan mereka Sehingga Zanbei dan anak buahnya pun lalu masuk ke kota tersebut Setibanya di dalam dia pun bertemu dengan Sang Huji dan pasukannya Atas bantuan Sang Huji mereka lalu mengalahkan para pasukan Raja Zhang Cheng Sementara itu di dalam istana Raja Zhang Cheng mulai panik Dia tidak bisa lagi memberikan perintah kepada Fuyao Dikarenakan Fuyao telah membuka penyamarannya Lalu Fuyao memberikan pilihan kepada para pejabat istana Mereka tetap mengikuti Raja Zhang Cheng yang terkenal zolim Atau mendukung Zanbei Yang pada akhirnya sebagian besar pejabat pun memilih mengikuti Zanbei Saat itu pasukan Zanbei sudah sampai di depan istana Tiansha Kemudian Zanbei meminta mereka untuk pergi agar tidak ada pertumpahan darah lagi Sehingga para para unit tersebut meletakkan senjata mereka Dan memberikan jalan kepada Zanbei untuk masuk ke dalam istana Di saat memasuki aula istana Raja Zhang Cheng memohon agar nyawanya diampuni Namun kesalahan Zhang Cheng sangatlah sulit dimaafkan Karena dia telah menyebabkan banyak penderitaan Bahkan membunuh orang-orang yang tidak bersalah Zanbei pun lalu mengayunkan pedangnya bersiap untuk membunuh Zhang Cheng Namun tiba-tiba ia tidak tega untuk melakukannya Dan ketika Zanbei sedang lengah Zhang Cheng diam-diam akan menusuknya dengan pisau Namun pelayannya lebih dulu menusuk Zhang Cheng dari belakang Kemudian Zanbei akan memenuhi janjinya Untuk melepaskan kutukan para pasukan badai hitam Setelah semuanya selesai Zanbei lalu dilantik menjadi raja yang baru di Kerajaan Tiansa Beberapa pejabat yang berjasa dalam perjuangan Zanbei Diberikan hadiah dan penghargaan Fuyo yang sangat berjasa dalam perjuangan itu pun Diberikan penghargaan atas jasanya Berupa wilayah kekuasaan di Gunung Changnan Dan berlak memiliki pasukan militer sendiri Yalansu yang mengunjungi Zanbei Lalu mendengar ibu permaisuri sedang berbicara dengan Zanbei Dengan mengatakan jika Zanbei sudah cukup umur dan harus menikah Sehingga ibu permaisuri menginginkan seorang wanita Yang telah menyelamatkannya itu Yaitu Fuyo sebagai istri Zanbei Sehingga Yalansu yang mendengarnya pun segera pergi dari sana Dengan perasaan sakit hatinya Dan tiba-tiba Yalansu pun diculik oleh seseorang Di malam harinya seseorang telah mengirimkan sebuah surat kepada Zanbei Yang membuat Zanbei harus bergegas mencari Yalansu Yang ternyata orang yang menculik Yalansu adalah Lei Dong, gurunya Zanbei Dan salah satu sepuluh orang suci Guru Lei Dong memaksa Yalansu untuk belajar menyulam Memasak bermain musik dan lainnya Agar dia bisa menjadi istri yang baik untuk Zanbei Namun Yalansu menolaknya dengan mengatakan Jika wanita yang dicintai Zanbei bukanlah dirinya Mendengar semua ucapan Yalansu Zanbei langsung memeluk dengan mengatakan Jika wanita yang disukainya adalah Yalansu Dan dia ingin menikahinya Setelah itu Yalansu dan Zanbei pun akan kembali ke kota Tiansa Namun sebelum kembali guru Lei Dong mengatakan Ingin memberikan hadiah untuk Yalansu Dan anggap saja sebagai hadiah pernikahan mereka nanti Yang ternyata guru Lei Dong menyembuhkan mata Yalansu Yang membuat Yalansu bisa melihat kembali Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari Ningali Film Si Otong, Udo Diri dan Salam Sundaners Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya